Intro Guys, ketemu lagi nih Gue kali ini mau nge-vlog tentang perberembuan Nah, perkakian Disini gue udah siapkan 2 BBK 4 port Tipenya F40 Nah, kali ini gue mau cerita Ntar mau dipasang di mana? Nah, kalian penasaran kan? Nah, 4 port ini mau dipasang di Wuling RIV Jadi Wulingnya pengen banget dimodifikasi bagian kaki-kaki Soalnya ntar tanggal 14-an itu di Surabaya ada kontes Yang memang dia ada kategori electric car Nah, dia pengen totalitas Soalnya Wuling RIV kan kalian udah tau Bodi sudah, ya kan? Kaki pelek sudah Kemudian stiker sudah Tapi kalau interior dia nggak mau diapa-apain Jadi, kali ini dia pengen eksteriurnya kelihatan Catching banget Mantul banget Jadi mau dikasih Brembo 4 port yang tipe F40 Kenapa pilih F40? Soalnya dia Bodinya itu kecil banget guys Jadi Dia dari segi Konstruksi Rame-nya Itu Lebih kecil Dan ini Muat dipakai di ring 15 Soalnya Wuling RIV-nya itu memakai ring 15 Standarnya kan dengan 12 Kemarin kan ada vlog Sudah diupdate Pakai ring 15 Jadi Gue pilih Tipe F40 ini Untuk dimasukkan di Wuling RIV Kemudian Ini ada kampasnya juga Masih baru ya guys Kemudian Pemilihan rotornya Nah, rotornya Gue searching-searching Ring 15 Itu cocoknya pakai ukuran 260 Atau 265 Nah, kemudian gue cari Dapet ya guys ya Itu dapet rotor yang tipe ini guys Sudah Keren nggak? Jadi, rotornya ini dari slot Nah, ini Ada embossnya Brembo-nya juga Ada kode serinya 09-550-9-11 Nah, ini Ntar penampakannya gimana Soalnya kan Gue ambil ini Punyanya Honda Jazz GK5 Atau punya Honda City Atau punya Mobilio ya Kalau salah ya Jadi, gue dapet ini Sudah model kayak gini Nah, ini Gue dapet Itu Dalam ini isinya dua Ini Ini diimport oleh distributor PT.HAS 2Ls later PT.Sanjusan Hasana Motor Jakarta Nah, jadi sudah dateng Partnya udah lengkap Kita sudah Siap untuk Pemasangan Di Wuling RV Tapi Kan ini baru pertama kali guys Jadi, butuh bracket Botoh Pangkon yang Misalnya Antara BBK-nya 4 port Ini sama rotornya Nanti bisa Rapi Pemasangannya Itu kan Belum ada Pangkonnya ini guys Jadi, gue akan Custom Jadi, customnya itu Kurang lebih Boto waktu Kurang lebih Sekitar 4 harian Jadi, mulai sekarang Ini hari Rabu Langsung kita Hajar Wuling RV-nya Check it out guys Gue seneng banget Soalnya, pertama kali Wuling Pasang Berimbu juga Oke, see you Capcus Nah guys Gue sudah Di tempat Edel-edelisasi Bagian Kaki-kaki Sudah dicobotin Sama Om Rudy Itu peletnya Sudah copot Ini Lagi tahap Lepasan Apa namanya Disbrake-nya guys Tuh ya Tuh, kalipernya Lagi dilepas Habis itu Bentar lagi Rotornya Puzzle Kayak puzzle ya pak Iya Iya Ini Lain dari Pada yang lain Jadi, ukurannya itu Piringannya imut Ini piringannya Lebih kecil Dari Datsun ya guys Jadi, kemarin Datsun Aku pikir itu Kecil banget Datsun itu Ukurannya 240 Kalau ini Rasanya 210 Perkiraan ya Kemungkinan 210 Atau 220 Kalau ini 260 Oke Piringannya Oke kita Tengok Om Rudy Lagi Membongkar-bongkar Kita akan Jelaskan Jadi, orangnya Memilih warna Merah itu guys Jadi, berimbo Merahnya Warna merah Yang dipasang Pertama kali Dia bimbang Antara warna kuning Sama warna merah Kita ready Warna apa aja Kita ready Jadi, kalian mau Pemasangan Brembo Mau pemasangan BBK Warna apa aja Kita ready Tipe F40 Disarankan Itu buat Istilahnya Pelek-pelek Ring kecil Di bawah-bawah Ring 17 Itu Hasilnya Mantul Nah, ini Rasanya Perbedaannya Itu guys ya Tuh ya Piringannya Beda banget ya Jadi Yakin Aku Yakin Ini kalau Sudah sukses Sudah berhasil Pasang di Wuling RIV Ini buat Apa namanya Pasti banyak yang tanya Oh, bisa ya Ternyata Wuling ini Jadi, ini kita Terus terang Bukan uji coba Kita nyoba Sesuatu yang memang Belum pernah kita lakukan Tapi, kita sudah Tanya-tanya sama Pihaknya Wuling Kalau bisa Di Restart Jadi, kita melakukan Pembongkaran ini guys Itu butuh Tanya-jawab dulu Buat Scan-nya bisa enggak ya Jadi, kalau di Balikin normal Bisa enggak ya Jadi, gue udah tanya-tanya Ke dealer-nya Wuling Itu bisa Untuk di-scan Jadi, kita coba Kita Pasang Soalnya, kita lihat ini Cara kerjanya sama kok Sama mobil biasa Yaudah guys Gue penasaran banget Dicopot dulu Om-Om Rudy Nanti hasilnya gimana Oke See you Kita lihat lagi Ntar prosesnya Pembongkarannya Guys Sudah dicopot sama Om Rudy Ternyata itu bedanya Jauh Jauh banget guys Ini gue ukur ya Jadi, biar tau kalian Itu ukurannya berapa Oh, 20 20 20 ya 20 Bukan 220 Jadi, 20 Kalau ini Kalau ini Duh, 260 Kalo ini Beda kurang lebih Sekitar 50 50 5 cm Sorry 5 cm guys Tuh ya Bedanya ya Kek gini ntar ya Jadi kek gini Oke Penasaran gue Semielen Penasaran waktu pasang ini Oke Kita pasang Kita tengok Kita pasang Kita coba Guys Wah Sangat Keren sih Keren Tinggal ada bautnya disini Langsung gue penasaran hasilnya Cek terus guys Oke see you Jadi pemasangan ini udah sampai sini dulu Soalnya nanti lagi ada pemasangan bracket Itu agak lama Jadi kita tutup aja vlognya disini guys Gue seneng banget Sudah nempel ini ya Bakalnya gimana itu sudah tau Ntar ya Walling RV nya guanteng Paul Ternyata gak natap kok sama ini Aman kok ternyata Feelingku sih mau natap ini soalnya Tapi aman kok ini Oke kita baut dulu Nah kita Coba satu dulu Buh Banteng coy Aman 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 Gimana menurut kalian guys penampakannya Menurut gue sih gokil Bakal jadi Apa ya Jadi orang pada liat sih Di instagram juga pasti liat Ah bisa gak pasang BBK atau apa Coba ya guys ya doain ya Jadi gak ada kendala ya Oke guys Jangan lupa Like Comment dan subscribe Gue akan Apa namanya Tunjukkan lagi Update lagi Perkembangan untuk Pemasangan Walling RV Di episode yang Kelima Kalau ini episode keempat kan ya Ini yang kelima ya guys ya Oke See you guys Gue gak tahan Butuh waktu 3 hari 4 hari lagi Untuk Tidak tersus Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax